Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Fasalatu wassalamu ala ashrafil al-ambiyai wa al-musaliin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amamat Saya suraku sebangsa istana air yang saya hormati, saya cintai Saya buat video ini siang hari tanggal 22 September dan kemarin saya ikut bergabung dengan para advokat para penggiat demokrasi di Jakarta telah meminjangkan yang temanya itu adalah sebelum Jokowi lengser serat saudara Jokowi ke penjara Pasca Lengser Jadi ada Mas Ahmad Khosinuddin, ESA, MA ada Pak Majen Purnarawan Sunarko ada Pak Edi Mulyadi yang wartawan tapi juga merangkap segala macam beliau serba bisa kemudian yang muda Mas Aziz Januar, ESA, MH kemudian Mas Bukhari Muslim dan Prof. Taufik Bahaudin tapi juga ada Mas Antoni Budiawan ekonom yang muncar akhir-akhir ini setahun dua tahun ini beliau selalu memberikan pencerahan ekonomi dan juga ada Ustadz Barino dan satu dua yang saya mungkin tidak saya sebutkan mohon maaf ya jadi pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa apa yang kita khawatirkan yaitu 20 ribu apa pasukan berani mati melihat Jokowi dari unsur-unsur pengkhianatan dan lain-lain itu jebulnya hanya hukus hanya tipu-tipu hanya bohong-bohongan jadi mengapa saya agak percaya karena ada alasan ini Jokowi kemarin melakukan reshuffle padahal tinggal dua bulan lagi jadi saya ada pemikiran ini Jokowi ini memang kadang-kadang mengejutkan apalagi di saat-saat kalap khawatir masa depannya bisa saja dia menggerakkan walaupun sudah saya katakan Pak Jokowi tidak mungkin bisa mendapatkan dana yang mudah dari para cukong Taipan yang selamanya mendukungnya karena cukong dan Taipan sudah diperhatikan betul oleh penerita yang akan datang sehingga tidak gampang tidak akan ada biaya untuk Jokowi itu nah kemudian ternyata betul tapi khawatir saya waktu saya ulangi lagi jangan-jangan Jokowi memang sudah amok-amok masa begitu ngawur gitu nah kemudian dia akan mendatangkan seluruh turah pelada daerah gubernur wali kota upati ke Senayan kemudian dia mengatakan segala macam tapi Alhamdulillah tidak terjadi sama sekali jadi Mas Jokowi atau Mas Muldono Anda sudah menghitung apa hari-hari Anda akan selesai sebagai Presiden kemudian pasca itu Presiden masa Anda habis saya yakin banyak sekali kalangan berbagai apa kelompok yang umumnya itu mengharapkan Pak Jokowi itu memang demi keadilan harus segera dilakukan proses hukum yang transparan yang adil yang betul-betul berdasarkan bukti-bukti yang tidak terpantahkan untuk kemudian digiring ke penjara jadi maknanya banyak sekali selain untuk pelajaran persenangan datang juga kita akan yakin bahwa setiap kezaliman itu ada balasannya mungkin agak terlambat tapi akhirnya kena balasan dari Allah SWT nah karena itu saya ingin mengulangi lagi apa yang pernah saya sampaikan kemarin di Jakarta bersama Pak Tokoh itu dan juga kemudian harapan-harapan saya dan juga pembacaan saya itu kalau tidak salah saya mengatakan ya akhirnya saya ingin mengatakan bahwa kebohongan itu terus saja masih terjadi mungkin sampai kapan kita tidak tahu jadi Ngabalin mengatakan bahwa Pak Jokowi jebulnya 18 tahun non-stop berpuasa Daud berpuasa Daud one day one off jadi berpuasa Daud itu memang luar biasa jadi ketika sahabat Nabi mengatakan Rasulullah saya bisa berpuasa setiap hari Allah mengatakan tidak itu tidak ada ajarannya tidak saya ajarkan tapi kalau mau tahu puasa yang paling afdol itu adalah puasa Daud kemudian juga Ngabalin mengatakan kalau tiap malam tahajud kurang tidur kemudian mengadahkan tangan ke kiblat berdoa kontak kepada Allah diberikan mohon pencerahan mohon hidayah supaya Pak Jokowi bisa mengangkat nasib rakyat Indonesia jebulnya itu hanya istilah sekarang omon-omon omon-omon malah lebih memulukan lagi jadi saya kira itu tambahan saya carakan sehari ini dan umur politik Jokowi tinggal 28 hari lagi jadi kita akan melihat dengan penuh perhatian sambil berdoa mudah-mudahan yang zulim itu akan dapatkan jalan yang setimpal dan mudah-mudahan saya doakan supaya Ya Allah mudah-mudahan engkau berikan hukuman yang setimpal buat Jokowi sekeluarga dan para bolodupanya yang juga telah menghancurkan bangsa Indonesia masa kita cintai dan membuat masa depan bangsa kita ini menjadi tidak jelas sama sekali saya kira itu dulu dan mari kita lihat apa yang saya sampaikan di Jakarta kemarin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Jadi pertama tentu kita mengucapkan hamdallah kita bersyukur kepada Allah bahwa kita masih diberi kesehatan diberi hidayah Islam iman dan ikhsan Alhamdulillah masih bisa membedakan antara hak dan yang batil antara yang adil dan yang dolim antara manusia toksik manusia beracun dan manusia yang bersih dari racun nah saya setelah mendengar Mas Khosinuddin advokat yang juga sangat tajam bahwa politiknya itu sudah dipotret secara menyeluruh saya tinggal mungkin menggarisbawahi beberapa saja jadi pertama 10 tahun Jokowi alias Mulyono itu ya memang bukannya membangun bangsa memperkuat kedaulatan nasional mengangkat derajat rakyat 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 apalagi ya kemudian juga menunjukkan kepada dunia internasional bahwa kita itu betul-betul berdikari seperti dulu ajaran Bung Karno kita tidak akan merunduk kepada negara manapun kita semua dikhianati oleh saudara Jokowi itu Joko Widodo dia mengatakan Joko Prat karena ada yang bilang siapa Pak Joko Prat jadi saya ingat Gusur Prat nah saya melihat yang pertama memang dia ini sejak semula sesungguhnya memang tidak ingin memperbaiki nasib bangsa kita ini karena seberatakan Mas Muzin tadi itu yang dilayani adalah kaum korporatokrat kaum konglomerat kaum pemilik modal yang kemudian memang terasa sekali istilah saya mereka memegang tengkuk kekuasaan diarahkan kemana pun harus mau karena mereka ini telah meluarkan mungkin peruluan tridun untuk kemenangan Jokowi dalam setiap bilpres itu dan yang kedua memang rusaknya hukum kita itu yang merusak itu silurah Jokowi ini jadi setiap kali ada keputusan hukum tidak menjadi tegak hukum itu karena intervensi dari si Jokowi ini jadi kita tahu hampir setiap kasus biasanya yang dimenangkan itu yang ada hubungannya dengan rezim Jokowi sementara yang lain jadi kurban bahkan kemudian menjadi nomor gelap dan lain-lain tidak sedusut lagi ini sesuatu yang betul-betul mengusik dan membuat hati kita sebagai pas Indonesia itu menjadi marah yang ketiga dalam politik dia tadi dikatakan memang memecah belah divide and rule jadi dipecah supaya tidak kuat ini juga saya kira jahat sekali saya tidak melihat dulu bungkarno memecah belah partai-partai tidak bahkan Pak Hartobon itu to some to a great extent tidak seperti itu memang beliau ingin menjadi presiden tetapi seperti monark juga sistem monarki juga tetapi dibandingkan dengan si Jokowi ini kalah jadi 6 presiden sebelumnya itu kalau dalam hal melakukan kejahatan nasional itu kalah semuanya jadi perlu dikasih apa apa namanya bintang tapi bintangnya bintang hitam hitam yang mekat karena membawa kita pada kegelapan kemudian dia juga luar biasa menghancurkan demokrasi sehancur-hancurnya bagaimana mungkin checks and balance yang merupakan inti daripada demokrasi itu oleh Jokowi dihilangkan sama sekali sudah dibeli ya DPR maaf ya DPD MPR dua gabungan DPD dan DPR itu adalah MPR memang 90% lebih itu sudah tunduk sudah Boeing sudah sudah banderaser lah menghadapi Jokowi Jokowi yang hanya tukang kayu yang sejujurnya tidak punya ijazah SD bahkan SMA pun juga diragukan tapi karena kita menjadi bangsa yang agak konyol maaf ya kita kritik sendiri juga sampai kita ini 10 tahun dipilih oleh Petro jadi ratu jadi ratu dia sama sekali tidak punya kualifikasi bahkan dalam titik terlalu pribadi jadi yang di atas permukaan saja kemudian yang juga kita sesali dia ini secara kelihatan bagi pengamat internasional dia ini memang membawa Indonesia ini menjadi negara subordinat di bawah RRC jadi saya sudah mengatakan paman asuh Jokowi ini namanya Xi Jinping ya ya presiden ya sekjen Partai Komunis Cina ya ketua badan intelligence ya semuanya dia megang 17 jabatan yang luar biasa karena memang itu PKI ya TKC PKC ya nah ini kelihatan sekali bagaimana dia melakukan apa lakukan berbagai macam apa dulu apa namanya reklamasi ya sesuai untuk meladeni kepentingan dari apa dari kepentingan politik dan ekonomi Cina ya supaya nanti mereka tidak usah lewat Selat Malaka tapi lewat apa apa Laut Negara kita ini kemudian disitu akan menjadi tempat dimana mereka menanamkan kukunya itu ya saya pernah mata kepala melihat apa Pulo G itu itu sepenuhnya itu semua maaf Chinese ya jadi gedung-gedung apa yang besar-besar itu semua penghuninya itu Chinese tapi punya KTP Jakarta ini siapa yang kasih KTP besok harus digantung atau di kalau begini kasihan juga ya artinya ini politik secara-cara hanya dijerat dengan pasal-pasal tertentu ya nah kemudian disana kita persis seperti di kolun atau di mana ya di negara-negara kecil di Hong Kong dan lain-lain nah sebab tidak terlalu berpanjang lebar saya juga mengatakan bahwa kejahatan puncak dari saudara Jokowi ini itu adalah mencoba supaya TNI apalagi Polri itu di bawah kendali dia ya karena itu saya sering mengatakan teman-teman TNI Anda punya Sabta Marga ada punya apa sumpah prajurit Anda punya delapan wajib TNI itu teman-teman TNI harus tahu TNI itu dari rakyat dan untuk rakyat ya jadi lihat ketika Pak Hartua itu juga tokoh TNI ya tapi ketika TNI harus memilih Pak Hartua atau memilih kepentingan bangsa maka TNI memilih yang benar kemudian membela rakyat nah si Jokowi ini itu lebih ganas lebih gawat lebih serem lebih dajal lebih evil lebih syaitoniah daripada daripada yang lalu-lalu ya nah jadi singkat kata kita ini kesungguhnya hanya sebagian kecil ya nah kita tahu berbagai kelompok intelektual yang Islam yang juga nasionalis kemudian di berbagai kampus itu sekarang saya kira sudah se-ia sekata jadi frekuensi gelombinnya sudah sama it is about time ya to create a massive and forceful power ya untuk kalau dia sampai 20 Oktober masih bisa syukur sebelum itu bisa lengser tapi setelah itu memang harus diseret ke penjara karena manusia toksik ini menyebarkan racun kemana-mana ya kalau dibiarkan bebas itu luar biasa ya disini saya berbeda dengan seberapa teman ya orang mungkin gak suka sama Prabowo karena ini dan itu ya tetapi dalam bahasa Inggris this is the best available ya jadi kalau kita gak suka sama Joko Pratt kemudian juga jangan lantas ini sudah dipilih walaupun pilihannya juga tidak curang dan lain-lain ya tapi ini ketinggian tak seperti itu Jokowi dulu juga dipilih secara curang juga ya nah jadi saya melihat ini kesempatan emas ya kalau kemudian kita lantas tidak kemana-mana kita gak suka sama Jokowi kemudian pengantinya pun juga kita anggap sama insya Allah tidak ya saya lama bersahabat dengan Prabowo sejak zaman reformasi sampai pernah jadi ketua tim pemenangan waktu beliau dua kali kalah terus itu ya jadi I know him very very well ya banyak surat Pak Prabowo pribadi saya simpan itu ya kalau dibutuhkan kapan saya keluarkan ya nah jadi nanti saya akan mengatakan temen jelang 20 Oktober saya akan akan buat video Prabowo yang saya kenal ya insya Allah authentic objektif ya memang saya ditanya waktu di Singapur saya ditanya Mr. Rais what is the weakness of Ibu Mikawati kemudian saya bilang yang saya tahu adalah kekuatannya saya gak tahu kelemahannya dan saya ditanya berikutnya lagi sama gimana kelemahan Prabowo saya bilang yang saya tahu kekuatannya bukan kelemahannya tentunya diplomatis tapi saya lagi ini adalah the best available yang ada ya dan negeri ini harus jalan terus Prabowo ini akan mewarisi se-abrek-abrek yang ditinggalkan oleh Joko Prat ini ya nah karena itu sekian dulu nanti saya akan bacakan secara lebih rinci lagi mohon maaf Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Jadi saya diberi tugas oleh teman-teman kita semua untuk membacakan pointers pernyataan bersama advokat ulama tokoh bangsa dan aktif nasional perihal satu bulan jelang Joko Widodo seret saudara Joko Widodo ke penjara pasta Lengser kekuasaan presiden Joko Widodo akan efektif berakhir bertanggal 20 Oktober 2024 itu artinya usia kekuasaan Jokowi demi hukum akan berakhir dalam tempo satu bulan lagi sepanjang menjabat sebagai presiden RI sejak pertama dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014 hingga jelang Lengser 20 Oktober 2024 saudara Joko Widodo telah banyak melakukan kejahatan dan menerbitkan berbagai kebijakan yang zalim terhadap rakyat berkaitan dengan hal ini kami advokat ulama tokoh bangsa dan aktivis nasional menyampaikan pernyataan sebagai berikut pertama bahwa segala kejahatan dan kezaliman saudara Jokowi telah diketahui dan dirasakan dampaknya oleh seluruh rakyat kesulitan untuk menyeret saudara Jokowi Toto ke meja hijau bukan karena ketiadaan bukti namun lebih kepada karena adanya perlindungan kekuasaan dan imunitas jabatan Jokowi sebagai presiden yang membuat segala ikhtiar untuk menyeret Jokowi ke penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menjadi kandas di tengah jalan kedua begitu juga ikhtiar untuk menuntut secara hukum terhadap dinasti politik Jokowi baik terhadap Gibran Raka Bumeng Raka Kaisang Pangharap Bobi Nasution dan Kahyang Ayu semua ikhtiar menjadi mentok bukan karena ketiadaan bukti hukum melainkan karena adanya perlindungan kekuasaan presiden terhadap dinasti politiknya sehingga upaya untuk menyeret dinasti politik Jokowi ke penjara juga mentok tak bisa berlanjut hingga ke pengadilan ketiga tanggal 20 Oktober 2024 adalah tengkat waktu akhir kekuasaan saudara Jokowi Toto setelah itu saudara Jokowi Toto tidak lagi memiliki kekuasaan yang bisa digunakan untuk melindungi kejahatan dirinya dan dinasti politiknya dari tuntutan hukum seluruh rakyat tidak akan bisa mengelak lagi insya Allah karena itu pada pasca tanggal 20 Oktober 2024 adalah saat yang tepat untuk menyeret Jokowi ke penjara dan mengadiri dirinya bersama seluruh dinasti politiknya dihadapan sidang pengadilan yang terbuka untuk umum agar seluruh rakyat tahu bahwa setiap kezaliman ada balasannya setiap kejahatan ada sanksi hukumnya dan setiap pemimpin yang khianat harus mempertanggungjawabkan pengkhianatannya kepada seluruh rakyat Indonesia keempat sejumlah kejahatan dan kezaliman saudara Jokowi Dodo termasuk tetapi tidak terbatas pada ijazah kasus ijazah palsu Jokowi kasus kebohongan mobil SMK kasus pembantian kilometer 50 kasus tragedi kanjuruan kasus serahgedi 894 KPPS yang mati pada pemilu 2019 kasus perampasan tanah rakyat berdalih PSN di Rembang kasus perampasan tanah rakyat berdalih PSN di PIK 2 kasus perampasan tanah rakyat berdalih proyek IKN di Kaltim kasus perampasan hak buruh melalui undang-undang omnibus law cipta kerja kasus pembungkaman HTI dan FPI kasus penisahan agama kasus tuduhan terorisme pada ulama dan aktivis kasus mendiskreditkan ajaran Islam khilafah kasus pecah belah umat Islam kasus pecah belah parpol dan perampasan kedaulatan partai politik dan berbagai kejahatan dan kejaliman lainnya harus dibawa ke proses hukum di pengadilan untuk dimintai pertanggungjawaban di muka hukum kelima kasus dugaan izazah palsu Gibran dan usia Gibran yang belum genap 40 tahun menjadikan Gibran Raka Bumpeng Raka tidak memenuhi syarat untuk menjadi wakil presiden Republik Indonesia karena itu segenap rakyat nantinya harus menuntut MPR RI untuk melakukan sidang istimewa dengan agenda memakzulkan Gibran Raka Bumpeng Raka dari jabatannya sebagai wakil presiden sekaligus memilih dan menetapkan wakil pres penggantinya keenam kasus dugaan korupsi Gibran dan Gaisang yang telah dilaporkan Ubedilah Badrun di KPK juga kasus dugaan korupsi Bobina Sution dan istrinya Kahyang pada kasus korupsi tambang Blok Medan di Halmahera Timur juga harus diusut tuntas dan menjebloskan seluruh dinasi politik Jokowi ke penjara demikian pernyataan disampaikan Jakarta 21 September tahun 2024 Takbir Wah Merdeka Merdeka Ini tambahan tidak ada disini tetapi kita kaget sekaget-kagetnya kebohongan terus bermunculan kemarin ada Jubir Istana namanya saya ngeri gak usah sebutkan mengatakan ternyata Pak Jokowi puasa Dawud 18 tahun dan setiap malam bermunajat kepada Allah begitu dekatnya Jokowi dengan Allah karena memikir rakyat Indonesia mudah-mudahan doa kita akan diberi jawaban Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh